Bojan Hodak tidak suka kekalahan dalam tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung Filosofi itu yang mengantarkannya jadi pelatih asing tersukses dalam sejarah sepak bola modern Persib Bandung Dengan tropi Liga 1 di tangan setelah 10 tahun Persib puasa gelar Bojan Hodaklah satu-satunya pelatih asing yang bisa menghancurkan kutukan Persib tidak pernah juara kompetisi Liga 1 jika dibesut pelatih asing Di musim keduanya, spirit juara kembali dihamparkan pelatih berpaspor Kroasia itu Bojan Hodak ingin mengkristalkan tradisi juara selama menjadi komandan Persib Bandung di kompetisi kasta tertinggi Indonesia Dia tidak peduli timnya bakal dikepung dan dipaksa menyerah oleh para pesaingnya dalam laga wajib yang dimainkannya Bojan Hodak bersama pasukannya tetap tegar Tidak panik menghadapi tekanan dari seluruh pesaingnya Dua kali main imbang di hadapan Dewa United dan RMA FC jelas kami kecewa Hasil itu di luar skenario Karena target kami memenangi pertandingan yang dimainkan Persib Bandung kata Bojan Hodak Ditahan imbang Dewa United dan RMA FC menggoreskan luka dalam pada tim Persib Bandung Karena imbasnya luar biasa Memantik tim-tim lain untuk mengganjel Persib dari jalur juara Mereka ingin meneruskan perjuangan Dewa United dan RMA Dengan permainan yang lebih dahsyat lagi Agar Persib benar-benar merasakan pahitnya sebuah kekalahan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia Dan membuat posisi Persib di papan klas main sementara Liga 1 Makin tercecer, terbenam dari papan tengah ke bawah Karena itu satu-satunya opsi untuk membuat Persib Bandung tereliminir dari trek juara Tugas itu kini ada di bahu PSM Makassar Yang akan menjadi lawan Persib Bandung usai FIFA Match Day Rabu 11 September 2024 Kebetulan, dalam dua musim kompetisi Liga 1 terakhir Persib tiga kali dikalahkan PSM Makassar Pada kompetisi Liga 1 musim 2022-23 Persib dua kali kalah 1-2 dan 5-1 Di musim 2023-24 Persib sekali kalah 2-4 dan sekali imbang 0-0 Total, Persib kalah tiga kali dan sekali imbang Tapi statistik pertandingan itu ditampik Bojan Hodak Karena Persib Bandung di era kepelatihannya Belum pernah mengalami kekalahan dari PSM Makassar Kekalahan Persib dari PSM Makassar Terjadi di era pelatih sebelumnya Bukan di era Bojan Hodak Maka, bentrok dengan PSM Makassar Bojan Hodak menolak, kalah Di era saya, Persib belum pernah kalah dari PSM Makassar Bersama saya, Persib hanya bermain imbang 0-0 Kekalahan Persib terjadi di era pelatih-pelatih sebelumnya Jadi melawan PSM Makassar, saya tidak mau kalah Sekalipun Persib harus melakukan laga UE Ungkap Bojan Hodak Statistik pertandingan memang tidak bisa dijadikan rujukan Untuk menentukan hasil pertandingan berikutnya Karena situasi pertandingan sudah berubah Bahkan komposi pemain pun sudah berubah Karena kehidupan sepak bola sangat dinamis Terus berubah dan berkembang Itu sebabnya Mark Klok tidak pernah ciut nyalinya Meski Persib tidak pernah beruntung di markas PSM Makassar Dalam dua musim kompetisi belakangan ini Mark Klok optimistis peluang Persib Bandung Untuk merubah keadaan terbuka lebar Tidak peduli saat ini Persib tengah terdampar di papan tengah kelas main sementara Buat Mark Klok Persib masih punya potensi besar Untuk mengalahkan lawan-lawannya Dan mengkudeta para pesaingnya di papan kelas main sementara Liga 1 musim ini Mark Klok justru ngebet ingin menjebol gawang PSM Makassar Karena dalam dua pertemuan saat Persib di kalahkan PSM Makassar Mark Klok selalu bisa membuat gol ke gawang mantan klubnya tersebut Bentrok Persib melawan PSM itu duel klasik yang sangat berat Tapi saya tidak sabar menghadapi PSM di Liga 1 musim ini Dua hasil imbang harus diakhiri Fokus Persib pada perbaikan prestasi Dan saya tidak sabar untuk menang lagi Ungkap Mark Klok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!